Sosok satu ini mampu buktikan bahwa wanita Indonesia bisa memimpin organisasi kesehatan tingkat dunia. Bahaya merokok dan penyebaran AIDS adalah hal yang ia perangi. Cita-citanya hanya satu, yaitu membuat masyarakat Indonesia menjadi sehat. Siwat, satu Indonesia. Sosok dari Sosok dari Sosok dari Sosok dari Sosok. Enggak. Enggak. Enggak, enggak enggak tahu. Saya kurang tahu tuh masa. Enggak. Nafsiyah, Boy. Ibu Nafsiyah, Nafsiyah Boy. Terima kasih telah menonton! Semua yang nonton di rumah nggak akan percaya kalau saya bilang tahun ini Bu Naf usianya sudah mencapai 7, boleh dibocorin nggak? Boleh, boleh! 73 tahun! Ini mungkin saya adalah orang yang berapa ribu kali nanya apa rasanya supaya bisa segar terus? 73 tahun! Pokok ketemu orang kayak kamu, aku tambah muda. Kok bisa? Oh jangan-jangan, ini yang mereka ya Bu ya? Antara lagi. Antara lagi ini cucu? Tuh! Oh gitu! Oh jadi ini yang menambah suasana ceria, siap hari bikin segar-segar ya Bu Naf. Betul! Nah kita bakal ngobrol banyak sih, banyak ya sama Bu Naf sih ya Mboy. Tapi supaya ngobrolnya enak, kayaknya kita ngobrol dimana gitu ya Bu Naf ya? Sananya! Ah boleh boleh! Nah Bu Naf ini menjadi Menteri Kesehatan sebenarnya bikin saya tambah bangga jadi perempuan Indonesia. Soalnya tiga tahun terakhir berarti Menteri Kesehatan kita itu perempuan kan Bu Naf? Nah kalau menurut Bu Naf, kenapa bisa begitu Bu Naf? Memang ada banyak di dunia yang Menteri Kesehatan itu perempuan oleh karena dianggap itu bagian dari suatu kesejahteraan ya, welfare. Begitu, tapi tidak wajib. Menteri laki-laki juga baik. Sama aja. Tapi mudah-mudahan sih tetap perempuan. Tetapi memang betul bahwa waktu saya kebetulan waktu itu di BHO di Jenewa dan masalahnya adalah oleh karena kesehatan perempuan itu terkebelakang kalau dibanding dengan kesehatan laki-laki. Kedua adalah banyak sekali waktu itu yang kita temukan di mana kesehatan perempuan itu disebabkan oleh karena ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya berbagai macam penyakit-penyakit yang apakah kita temukan misalnya pada perempuan banyak kesehatan kurang isi misalnya anemi. Tetapi juga banyak penyakit-penyakit menular terutama menular seksual yang pada perempuan sebenarnya dia menjadi korban. Oleh karena masalah gender di mana laki-laki itu dianggap sebagai normal lah kalau dia punya banyak cewek gitu ya. Seringkali melakukan hubungan seks sedangkan perempuan tidak. Jadi pejuangnya tetap harus perempuan. Harus. Nah kalau kita melihat nih kayaknya seisi rumahnya Bu Naf ini banyak nuansa-nuansa etnik gitu. Termasuk baju yang hari ini dikenakan oleh Bu Naf ini motif-motifnya kayak Flores-Flores gitu ya Bu Naf ya. Betul, betul. Nah tapi Bu Naf ini pernah dijuluki Mother of Ende, Ende Flores. Itu ceritanya gimana Bu Naf, kok bisa saya perjulukan itu? Saya kok nggak pernah dengar saya digaikan. Ah, yang mencoba-coba-bobo-gobo itu banyak. Naf sihamboy, Mother of Ende, kok bisa? Enggak, saya nggak pernah dengar baru sekali ini saya dengar. Pasti ada semua perjulangan yang dilakukan Bu Naf ini. Ayo cerita Bu Naf. Saya dokter perempuan pertama yang bertugas di situ. Tetapi karena di situ muslim yang cukup konservatif ya daerah ini, daerah muslim. Saya melihat bahwa ibu-ibu itu senang sekali. Kalau yang membantu melayani itu seorang dokter perempuan. Sehingga dengan demikian, memang setelah selesai tugas di sana, saya kepingin menjadi dokter kebidanan. Tapi waktu itu masih diskriminasi. Perempuan nggak diterima di bagian kebidanan. Sebenarnya pertanyaan yang besarnya itu, ini Bu, kok mau? Kan waktu itu berarti sebelumnya belum pernah ada kan ya Bu? Kok mau sih ditempatkan di situ? Dan lama pula, berapa tahun? 3 tahun ya Bu? Iya. Kok mau sih Bu? Kena cinta. Pada? Aku jatuh cinta sama suamiku. Oh pada suami. Jadi sebenarnya kebelah-belah suami. Betul. Jadi suami saya itu asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian setelah diterjunkan di Irian, waktu itu dia kan ke pasus. Jadi diterjunkan di Irian untuk merebut kembali Irian Jaya waktu itu namanya. Setelah itu di ini, di RSPAD sebagai dokter bedah, tetapi lalu dia merasa, dia dokter pertama dari Nusa Tenggara Timur. Dia merasa kepingin kembali ke daerahnya untuk bayar utang lah pada rakyat di sana. Sehingga dia kembali, ya saya ikut lah. Oh demi cinta ya. Begitu cinta, demi cinta. Iya, iya, iya. Waktu itu ada pengalaman yang paling gak bisa dilupain gak sih Bu? Tidak ada waktu lagi praktek dengan pasien yang seperti apa? Banyak. Apa yang paling susah dilupain apa Bu? Pertama ada pada suatu hari saya baru melahirkan. Baru melahirkan 2 minggu kalau gak salah, 3 minggu. Lalu suami saya dipanggil ke Jakarta. Kemudian saya dipanggil ke rumah sakit. Seorang anak umur 7-8 tahun waktu itu. Dia nonton bola, terus waktu loncat-loncat dia jatuh gitu. Terus tertusuk bambu. Dan dia itu dibawa naik perahu semalaman. Jadi pagi-pagi sekali jam 5 itu saya dibangunkan. Oleh karena anak ini baru tiba dan ususnya itu sudah keluar gitu ya. Memang Tuhan itu maha besar. Ya, maha besar. Jadi waktu itu karena ususnya sudah keluar saya hanya cuci dengan larutan seril. Kemudian masukkan, kasih antibiotika dan sebagainya. Dan berdoa banyak. Tentu pasang terin kalau terjadi. Dan itu yang salah satu yang sangat mengesankan bagi saya ya. Bahwa Tuhan itu maha besar. Bahwa anak seperti ini kalau di daerah kota sekarang, pasti dia sudah meninggal. Aneh harusnya ya Bu ya. Tetapi bisa ini kita lakukan tindakan apa adanya. Ya, karena memang kita tidak punya apa-apa ya. Ada sih kamar itu. Ya sudah. Saya tidak punya peralatan yang luar biasa. Tidak. Tetapi anaknya Alhamdulillah. Selamat dan hidup. Jadi memang kalau kita di daerah. Waktu itu pengalaman banyak sekali. Yang luar biasa. Kalau misalnya dipikir-pikir ya Bu ya. Berarti sekarang kan peralatan atau fasilitas kesehatan sudah lebih canggih. Kalau aku sih melihat disini ada berdasarkan survei demografi kematian ibu ya. SDKI ya Ibu ya. 2012 ini rata-rata mencatat sekitar 359 per 100 ribu kelahiran hidup itu. Apa namanya. Angka ini melonjak jauh dibanding SDKI 2007. Kesehatan ibu dan anak masih menjadi masalah kesehatan krusial di Indonesia. Angka kematian ibu dan bayi tinggi tiap tahunnya. Jumlah kematian ibu di Indonesia setiap tahunnya menurun. Namun angka kematian ibu di hampir seluruh daerah di Indonesia malah meningkat. Penyebab kematian ibu diantaranya pendarahan, hipertensi, dan infeksi. Dan untuk mengatasi masalah ini pemerintah pusat menyediakan puskesmas bonet. Puskesmas dengan fasilitas dan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar. Sejak 2008 Indonesia punya lebih dari 2.000 bonet namun 75% saja yang aktif. 6 tahun berjalan puskesmas bonet masih menghadapi berbagai problema. Belum itu kita punya dokter anak. Kita belum punya. Jadi kita tidak punya konsulen anak. Kalau punya konsulen bayi, misalnya ada bayi yang kita rawat. Itu agak sedikit bikin dada berdebar-debar ya. Hambatannya karena belum semua petugas di rumah bersalin kita itu dilatih untuk mampu bonet. Tapi harapannya dengan mereka-mereka yang sudah dilatih, kita itu biasanya ada istilahnya dikelat internal atau diseminasi informasi untuk teman-teman yang lain. Kami memberikan pelatihan waktu kami habis melatih ke sana kemari keliling-keliling seluruh Indonesia. Kemudian sesudah selesai pelatihan, ini yang sudah dilatih ini dipindahkan kemana Anda tahu. Hilanglah. Sebagian puskesmas menilai kebijakan serta dana dari pemerintah daerah sudah mendukung. Namun dukungan pemerintah ini belum cukup. Mungkin sering dikunjungin, sering disupervisi seperti itu, supaya kita juga lebih bersemangat gitu. Meskipun pekerjaan rumah terkait puskesmas ponet menumpuk, pelaku medis masih berharap bisa terus menekan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Kalau kami menganalisa waktu itu, pertama memang kemungkinan datanya tidak bisa kita bandingkan. Bisa saja bahwa underreporting, lalu karena kita gencarkan, maka sekarang semua provinsi dan sebagian besar kabupaten kota itu sudah mulai memperhentikan ibu yang meninggal, langsung dicatat dan dilaporkan. Sehingga dengan demikian memang kita lihat peningkatan. Kedua adalah kami analisa bahwa kemungkinan kita harus jauh lebih kehilir, eh ke hulu. Jadi oleh karena yang ratusan miliar ini kan untuk menolong ibu yang sudah hamil, sudah terlanjur hamil. Sedangkan kita lihat, waktu kami lihat data-datanya, sebagian dari ibu-ibu hamil ini yang tidak tertolong adalah oleh karena dia sendiri kondisinya tidak benar. Banyak sekali di antara mereka yang sebenarnya usianya terlalu muda untuk hamil. Wah itu dari hulu ke hulu-hulu-hulunya. Ya harus ke hulu, betul. Ada yang sudah terlalu tua sebenarnya. Ada kehamilannya yang terlalu berdekatan. Ada yang terlalu sering. Baru-baru ini ada seorang ibu meninggal melahirkan anak ke-16, bayangkan. Iya, betul. Hari ini anak ke-16. Hari ke-16 masih ada. Nah, bu aku pengen nanya itu tadi, AC eksklusif. Itu kenapa di Indonesia masih rendah, bu? Masih berapa waktu itu? Aku pernah lihat 38% ya kalau aku sempat googling itu. Iya. Ibu juga pernah bilang, kenapa bu? Itu sudah meningkat. Sebelumnya, waktu pertama kali saya jadi Menteri dan saya melihat datanya, 26%. Kenapa ya? Hanya 26%. Ada beberapa hal. Pertama, memang kebanyakan ibu-ibu muda sekarang juga bekerja. Dan tidak diperhatikan secara khusus bahwa sebenarnya fungsinya untuk bahwa air susu ibu ini yang terbaik untuk bayinya. Kedua adalah susu formula ini kencar sekali. Termasuk susu yang mereka bilang pengganti AC. Jadi, untuk bayi usia 6 bulan. Ini salah. Tidak ada yang bisa menggantikan air susu ibu. Bagaimana susu sapi bisa menggantikan susu manusia? Tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karena itulah, maka kita sudah bikin Permenkes 33 tahun 2012. Bahwa untuk melarang itu, saya undang seluruh pabrik susu formula dan bilang, please tidak boleh lagi. Kalau kondisinya melihat seperti kondisi sekarang, ya mungkin di beberapa kantor ada yang menyediakan ruang pompa. Nah, inilah yang kita minta supaya diupayakanlah. Diupayakan. Bahkan saya kadang-kadang ekstrim sekali. Bicara dengan suami istri, kalau bisa suami istrimu kerja lebih dekat ke rumah deh. Ya. Tetapi, harus ada. Harus ada kesempatan itu. Dan sebenarnya di kantor pun. Saya sekretaris KPR Nasional, saya bilang, itu hanya ruangan. Kita ada musyola di kantor. Masa musyola tidak bisa dipakai untuk ibu-ibu memeras air susunya? Tidak masuk akal, kan? Musyola disiapkan. Tapi untuk kesempatan ibu memberikan yang terbaik bayi-bayinya, tidak diberikan. Saya tidak. Kalau hanya itu saja tempat kita, hanya ada musyola, musyola itu malah lebih besar berkahnya. Kalau jam-jam tertentu ibu ini bisa memompah di situ, kemudian ditempatkan di lemari es. Hanya itu saja. Terima kasih saja ya. Jadi ini kita di kantor. Betul. Kalau kita ke sini, ini rumah. Ya, betul. Ini kantor, ini rumah. Betul. Ini keren banget. Di mata keluarga, Menteri Kesehatan RI Andi Nafsiah Walinono alias Nafsiah Mboi, adalah sosok istri, ibu, dan nenek yang hangat bagi keluarganya. Nenek dari lima orang cucu ini adalah sosok yang membanggakan bagi cucu-cucunya. Selain bangga, lebih ke arah takut sih, soalnya beban kerja Oma pasti meningkat. Dan mengingat usia, jadi lebih khawatir walau saya yakin Oma pasti bisa kerja dengan baik. Meski punya mobilitas tinggi, wanita penyuka kepala ikan ini tetap meluangkan waktu untuk kelima cucunya. Kalau main sih, main komputer bareng. Kadang main kartu. Kartu apa? Apa ya? Kartu remis sih. Ya, paling nonton bareng gitu. Salah satu cucunya, Monica Christy Levania, kini mengikuti jejak neneknya di fakultas kedokteran. Ia punya kesan tersendiri tentang wanita yang pernah menjadi ketua komite persirkatan bangsa-bangsa untuk hak-hak anak ini. Oma itu orangnya tenang, tapi seru, lucu, orangnya santai. Dan dia itu orangnya sangat apa ya, open-minded gitu. Jadi fleksibel aja sama mau kita apa, ngerti gitu selalu sama kita. Aktivitas yang berjibun tidak pernah menghalangi wanita 73 tahun ini untuk berekspresi. Ibu saya itu sangat suka menunjukkan hal yang menyenangkan lah, menari, menyanyi, karaoke. Nafsia Mboy menemukan tambatan hatinya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dr. Aloisius Benedictus Mboy memiliki filosofi yang menarik tentang cinta. Tidak ada sebab, Ibu bertemu dan Ibu tertarik mulai, dan kemudian Ibu bilang Ibu cinta dia, dia bilang dia cinta saya, sudah. Wanita yang sangat memerangi rokok ini selalu ada di samping sang suami, yang pernah juga menjadi gubernur Nusa Tenggara Timur pada 1978 sampai 1988. Komitmen terhadap kesehatan kental pada pasangan dokter ini. Sehingga ketika Nafsia Mboy mendapatkan panggilan tugas menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada 2012, Benz, panggilan akrab sang suami, pun mendukung. Pasangan ini kini sudah mencapai usia pernikahan emas. Apa rahasia awetnya pernikahan mereka? Tidak ada rahasia di antara keduanya. Dan bersama-sama pula, pasangan dokter spesial ini berharap dapat membangun bangsa yang sehat. Karena bangsa yang sehat berarti Indonesia yang maju. Kembali di satu Indonesia, tadi kita sudah mendengar kisah Bu Naf yang sampai berkelana ke ND demi pengabdian dan cinta. Ini saya jadi ingat cerita tentang Bapak Andi Walinono, kan ayah itu seorang hakim yang juga berkelana dari Ujung Pandang, Surabaya, Jakarta. Nah, apakah ada sebuah pelajaran atau apa sih yang diingat oleh Bu Naf? Sampai kemudian Ibu terinspirasi untuk bekerja sampai akhirnya sekarang menjadi Menteri Kesehatan? Ayah saya itu seorang hakim. Tetapi yang lebih penting lagi adalah dia itu punya integritas yang sangat tinggi. Dan selalu menekankan bahwa sebagai bangsawan itu betul-betul tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Kejujuran, harga diri, integritas yang tinggi, itu selalu ditanamkan pada semua anaknya. Sehingga walaupun saya sudah puluhan tahun bekerja, saya kira tidak ada yang bisa bilang saya pernah mencuri atau saya pernah korupsi dan insya Allah tidak akan. Jadi memang saya kira itu yang paling banyak ditekankan oleh ayah saya. Dan itu juga yang kemudian Ibu tekankan ke keluarga ya. Kepada anak-anak dan cucu-cucu, betul sekali. Tapi kan tidak cuma Ibu yang kemudian kiprahnya itu luar biasa ya. Misalnya ini kaya kakak gitu kan, Bapak Andi Hasan Wali Nono menjadi dirjen dan sekian pendidikan Deptik Nasi. Ada juga Bu Erna, adik ya. Nah, bagaimana ceritanya sampai akhirnya sekeluarga itu semuanya bisa istilahnya punya peran gitu di masyarakat. Bagaimana itu orang tua dulu memberikan pendidikan, menerapkan pendidikan di keluarga? Saya kira dalam hal itu Ibu saya banyak berperan. Ibu saya seorang ibu rumah tangga, tetapi dia kerja keras sekali. Dan dia seorang yang betul berjuang. Oleh karena ibu saya itu wanita Sulawesi Selatan pertama yang keluar untuk mencari ilmu sampai ke Bandung. Sehingga berpendidikan sudah cukup tinggi dibanding dengan wanita semasanya. Oleh karena itu, dia selalu memperjuangkan supaya anak-anaknya, anak laki-laki dan maupun perempuan sama. Artinya, kita boleh mengejar ilmu setinggi-tingginya sesuai bakat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Di samping itu, memang karena ibu saya sudah berpendidikan Belanda ya, berbahasa Belanda, pergolongnya luas. Juga selalu menekankan pada kami untuk pergaulan seluas mungkin. Sehingga dengan demikian, ya inilah hasilnya. Bisa dibilang kan ibu lahir dari keluarga yang bangsawan begitu kan. Ya lumayan lah. Tapi ibu tidak ragu-ragu untuk pergi ke ND, terus juga pergi ke mana-mana dan tempat-tempat yang... Kalau itu pengaruh suami saya. Lagi-lagi itu ya. Itu pengaruh suami saya. Suami saya orang yang sangat cinta pada rakyat. Oleh karena memang dia itu datang dari rakyat ya. Dan... Ya, saya beruntung lah ketemu suami saya. Emang tadinya ibu tidak kepikiran ya, ibu ya? Untuk kemudian muncul lagi itu tidak kepikiran? Tidak. Kita tuh pikirnya yaudah, kita jadi sarjana padapan jawatan tinggi dan sebagainya. Tetapi saya beruntung oleh karena ketemu suami saya. Dan dia seorang yang memang mempunyai idealisme yang luar biasa. Oleh karena dia sendiri berasal dari keluarga yang miskin, yang tidak mampu. Maka dia kepingin bahwa rakyat NTT itu melihat sesuatu yang lebih baik. Dia dokter pertama orang NTT. Sehingga dia kepingin juga bahwa orang NTT yang lain itu bisa belajar, bisa studi, bisa menjadi sarjana. Tetapi lebih ini pada dia adalah bahwa dia kepingin sekali mengeluarkan rakyat NTT dari kemiskinannya. Dan oleh karena suami saya mendapat ya berkah juga ya dari Tuhan. Bahwa dia itu seorang komunikator yang sangat baik. Jadi dia bisa berbicara mulai dari pada orang buta huruf sampai kepada penjaman tertinggi. Dan saya belajar banyak sekali dari suami saya. Waktu itu bilangnya apa, ayo dong ikut yuk sama, apa bilangin dulu Mbak Yayang. Enggak juga, kita main berklaim lulu. Saya orang yang berkeperibadian sangat keras. Dia juga keras sekali. Jadi kami pacaran 6 tahun ribut melulu. Berklaim lulu. Tapi anehnya, habis berklaim ya kita baikan lagi, nyambung lagi. Udah putus seribu kali, nyambung lagi. Saya pikirnya jodoh kali ya. Sehingga saya kira saya beruntung lah. My husband my hero. Betul. Nah, sekarang kan berarti bisa dibilang Bu Naf ini meneruskan perjuangan dari Menteri Kesehatan sebelumnya. Almarhum, Almarhum Ibu Endang Setahui Sediani sih. Nah, kalau sekedar mengenang beliau, seberapa dekat sih Bu Naf dengan Almarhumah? Pertama kali, dia ingat saya adalah, waktu itu saya sudah di NTT, suami saya gubernur, dan beliau Dr. Impress. Di Flores, di Momire. Sehingga kami beda satu generasi. Kemudian ketemu lagi, tapi saya tidak ingat. Kemudian ketemu lagi waktu di Harvard. Saya adalah, waktu itu research fellow di Harvard School of Public Health. Lalu dia datang pada saya, minta apakah bisa saya kasih rekomendasi supaya dia bisa melanjutkan PhD-nya di Harvard. Dan saya katakan, oh saya kalau membantu perempuan, selalu mau. Kalau membantu perempuan untuk mencapai ini, pendidikan yang lebih tinggi, saya selalu mau. Lalu sehingga beliau bisa dapat PhD-nya di Harvard School of Public Health. Setelah itu, ya saya tidak terlalu banyak ini. Tetapi, waktu beliau jadi Menteri, dan saya Sekretaris KPA Nasional, beliau adalah Wakil Ketua. Sehingga mustinya, mustinya kalau ada apa-apa, saya lapor kepada Ibu Endang, dan disitulah kami lebih banyak kerjasama. Walaupun tentu sebagai Menteri dia sibuk sekali, bukan hanya HIV, sedangkan saya sebagai Sekretaris KPA. Ibu tinggal di sini, kalau misalnya ke kantor, biasanya gimana, Bu? Jadi gini, saya itu tinggal di sini, hanya waktu kerja, Senin sampai Jumat. Kalau bikin, saya pulang kembali ke rumah di Ciladak. Tapi kalau hari-hari kerja, itu loh pintu itu, kamu lihat nggak pintu itu? Pintu itu, iya. Jadi ada seorang Menteri yang pintar. Pada saat Menteri itu tinggal di sini, kantor di belakang, dia suruh bobol tukuh tembok. Itu kayak pintu kemana saja. Jadi begitu kita keluar dari itu tembok, itu sudah kantor saya. Jadi bisa jalan kaki. Kamu jadi Menteri Kesehatan, kamu bisa jalan kaki. Ini adalah rumah paling enak, rumah Menteri paling enak. Kalau kantor tinggal buka pintu. Ada pintu rahasianya. Bu, saya ingin ke sana, Bu. Jalan rahasia. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini pintu rahasianya, ya? Iya. Jadi ini kita di kantor. Betul. Kalau kita ke sini, ini rumah. Iya, betul. Ini kantor. Ini rumah. Betul. Ini keren banget. Kok tidak tertarik pada perempuan, tapi tertariknya pada laki-laki? Atau perempuan, dia tidak tertarik pada laki-laki, dia tertarik pada perempuan. Ibu, ini kita sudah masuk, mulai menuju ruang kerjanya Bu Naf. Ini aku mau nanya, Bu. Soal kebijakan yang pernah Bu Naf tetapkan, yang pernah Ibu bikin lah. Salah satu yang terakhir nih, yang paling ramai begitu Bu Naf adalah tentang itu, Bu. Demo, demo dokter. Pertengahan tahun 2012, Nafsi Amboi mengemban tugas sebagai Menteri Kesehatan menggantikan mendiang Endang Rahayu Sedianingsih. Sejak itu, terkadang ia menelurkan keputusan kontroversial. Dokter Indonesia menuntut diberikan ya penangguhan eksekusi. Pada November 2013, Nafsi Amboi memberi lampu hijau bagi dokter berdemonstrasi. Namun ia memberi syarat tegas, selama berdemo, pelayanan rumah sakit harus tetap berjalan. Ribuan dokter berunjuk rasa. Karena keberatan atas hukuman penjara 10 bulan terhadap rekan dokter Dewa Ayu Sasyari Prawani, Hendri Simanjuntak atas kasus malapraktik. Kasus ini telah menyebabkan pasien Julia Francisca Makete meninggal dunia pada 10 April 2010 silam. Mengekspresikan kegalauan kami itu lah pakai istilah anak muda sedikit lah galau. Ya, dengan cara sebetulnya kita ekspresikan. Tujuannya adalah biar orang tahu. Nggak pernah kan dokter demo selama ini. Dan kami yakin benar, cukup dengan sedikit objektif orang bisa tahu. Ini merupakan unjuk rasa dokter perdana di Indonesia. Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia YPKKI mencatat ratusan keluhan pasien ketika unjuk rasa berlangsung. Jadi menurut saya, kalau memang betul, ikutilah jalur hukum. Dengan ada jalur hukum, kalau tidak puas terakhir kan gerasi masih bisa. Dan menyatakan kalau kita ini seorang intelektual, jadi masyarakat akan tetap suka dengan dokter Indonesia. Awal Desember 2013, pekan kondom menghebohkan. Dan muncul tuduhan ini sebagai program pemerintah. Pada pekan kondom ini, para aktivis anti-AIDS membagikan kondom ke para remaja untuk menekan angka penyebaran virus HIV-AIDS di masyarakat. Angka statistik penyandang virus AIDS mayoritas pria dan kelompok usia 25-49 tahun. Kebijakan nafsi Amboi selalu mengundang reaksi. Reaksi positif datang ketika ia merealisasikan program jaminan kesehatan nasional di sisa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, Jilid II. Ini berarti ke depan-ke depannya dokter-dokter ini boleh demo lagi gak nih Bu? Bukan soal demo ya. Demo itu hak setiap warga negara. Menyatakan pendapat. Yang kami lakukan adalah kita duduk bersama melakukan evaluasi apa yang keliru, apa yang salah. Bagaimana kita mencegah. Sebab memang juga bahwa mereka itu masih dalam proses belajar sebenarnya menjadi seorang spesialis. Supervisernya mana? Rumah sakitnya mana? Dan sebagainya. Jadi ini perlu standar operational procedures yang lebih teliti dan betul-betul diikuti. Kedua, kalau tahu ada keluhan masyarakat, maka supaya itu disampaikan kepada MKDKI. Mereka inilah yang menentukan apakah ini, ya boleh dikata, apakah ini memang kesalahan dokter? Atau mungkin karena tidak ada alat? Ya kan ada juga begitu. Ada satu lagi nih Bu? Di kantor saya. Kita sudah sampai di kantornya Bu Naf. Oke ini dia. Silahkan masuk. Kemudian yang ini Bu, soal BPJS. Nah itu kan sekarang lagi disosialisasi banget ya. Lagi disosialisasi banget. Nah itu sudah sampai mana Bu sosialisasinya? Kan kemarin juga yang namanya buruh demo itu sempat mempermasalahkan itu juga. Katanya sosialisasinya kurang baik nih, kok kita harus bayar sih ini. Nah itu gimana nih Bu? Saya mau beri partian nih. Jadi kan ada perundang-undang tahun 2004 ini, ada disebut dalam undang-undang sistem jaminan sosial nasional. Ya mestinya berdemikianlah, makin maju suatu negara, maka harus ada sistem untuk jaminan sosial bagi seluruh rakyatnya. Nah jaminan sosial nasional ini pada saat ini ada lima. Yang satu menyangkut kesehatan, jaminan kesehatan. Yang lain ini adalah jaminan ketenaga kerjaan. Yaitu pensiun, hari tua, kematian, dan kecelakaan kerja. Jadi perundang-undang ada dua badan yang mengelola nanti. Jadi ini masing-masing asuransi nih. Ya asuransi, yang satu asuransi kesehatan, asuransi sosial kesehatan, yang dikelola oleh BPJS kesehatan. Sedangkan yang empat ini nanti akan dikelola oleh BPJS ketenaga kerjaan. Mereka baru mulai Juli tahun depan. Oh gitu. Begitu. Yang mulai tanggal 1 Januari 2014 ini adalah BPJS Kesehatan. Kesehatan. Programnya kita sebut jaminan kesehatan nasional. JKN itu ya? JKN. Dan berarti ini yang diributkan waktu kemarin permasalahan buruh itu berarti sosialitasnya? Yang ini, yang BPJS ketenaga kerjaan. Oh baiklah kalau begitu. Soal yang ini Bu, soal kita sekarang kan ngobrol tentang pendidikan seks. Ya. Saya tentu orang yang sangat setuju, karena saya melihat, karena saya studi di luar negeri, dimana pengaruhnya, dampaknya anak itu mulai dari kecil sudah mengetahui masalah itu, maka dia cenderung untuk bisa lebih banyak melindungi dirinya, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi Ibu setuju untuk? Sekarang tidak bisa, tidak disebut pendidikan seks lagi. Karena orang terlalu sensitif terhadap katanya, kata pendidikan seks. Oleh karena itu, yang diberikan adalah bisa disebut kesehatan reproduksi, atau bisa juga disebut life skill education di luar negeri. Nah, kesehatan reproduksi ini, pendidikan kesehatan reproduksi adalah sebenarnya pendidikan kesehatan yang menyangkut alat reproduksi, dan fungsi reproduksi. Dari seorang laki-laki dan perempuan, bukan? Nah, fungsi-fungsinya itu perlu diketahui sejak dini. Oleh karena percaya atau tidak, masih ada mahasiswa yang tidak tahu bagaimana sih terjadinya kehamilan. Kan ribet kalau gitu. Oleh karena itu, kalau dari penelitian-penelitian di luar negeri, sebaiknya itu sudah dilakukan sebelum dia sexually active. Nah, katakanlah sekarang di Indonesia, anak laki-laki itu mulai mimpi bahasa dan sebagainya itu sekitar umur 11-12 tahun. Anak perempuan juga kira-kira segitu ya. Dia mulai height atau alat-alat kelamin sekundernya mulai besar, mulai tumbuh. Nah, sebenarnya sebelum itu, dia sudah harus tahu. Ini tubuhnya apa sih? Fungsi-fungsi reproduksi itu apa? Bagaimana caranya kita sebagai manusia yang bermartabat memperlakukan alat reproduksi kita. Nah, jadi itulah yang disebut pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi bukan hanya masalah seks, tetapi juga ada yang disebut life skill education. Jadi pendidikan keterampilan life skill, keterampilan hidup sebenarnya. Nah, ada yang menganggap life skill education ini keterampilan untuk cari duit. Tetapi kalau dalam bidang kami, kesehatan reproduksi, life skill education ini begini. Remaja, tiba-tiba dia rasa tertarik sama ini. Bagaimana caranya dia mengelola perasaan itu? Oh, itu juga harus ada pelajarannya. Ada, ada. Ada juga remaja, laki-laki, kok tidak tertarik pada perempuan, tapi tertariknya pada laki-laki. Atau perempuan, dia tidak tertarik pada laki-laki, dia tertarik pada perempuan. Ini semua harus bisa dikelola dalam suatu ini yang disebut life skill education. Ya itulah pentingnya pendidikan life skill itu. Cara untuk memasyarakatkan itu bagaimana, Bu? Itu ada ilmunya sendiri. Makanya kalau itu diberikan sejak sebelum remaja, pra-remaja. Berarti di sekolah harus diajarinnya? Seharusnya. Tetapi oleh karena banyak orang yang sangat sensitif soal seks, soal itu langsung sensitif. Mungkin belum begitu banyak juga tenaga pengajar kita yang dengan bagaimana ya, fasih gitu. Atau paham dan tahu cara menyampaikannya supaya tidak salah arti. Betul, tetapi sudah ada. Hanya tidak diperbolehkan. Jadi, oleh karena masih banyak kontroversi ini, maka banyak orang yang sangka kalau kita omong tentang seks, nyuruh dia hubungan seks. Ya enggak lah. Eh, saya jadi ingat ini, Bu, yang kemarin pekan kondom itu. Pekan kondom yang, apa sih namanya, kontroversi soal kenapa sih kondom harus dibagi-bagian gratis? Itu tidak kemudian membuat orang bersikap apa ya? Permisif begitu terhadap perilaku saya. Itu juga salah paham. Pertama, itu bukan pemerintah. Oh, itu bukan pemerintah. Itu swasta, pabrik kondom. Mereka mau mendukung kebijakan pemerintah. Dengan cara memberikan informasi. Jadi, sebenarnya yang dibagi-bagikan itu adalah leaflet, bukan kondom. Leaflet, bukan kondom. Kok ada kondominya lip? Leaflet tentang penggunaan kondom, tentang HIV AIDS dan sebagainya. Kondomnya dibagikan kepada orang-orang yang berperilaku berisiko. Supir truk, supir ojek, tempat-tempat pelacuran. Yang ini salah rupanya adalah mereka pakai jupai. Wah, seksi. Rupanya orang salah paham. Saya tidak tahu, saya lagi di luar negeri sebagai ketua Global Fund. Tiba-tiba saya dapat SMS. Menteri becak lu. Berhenti lu. Gak lu. Segala macam. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya cek ternyata soal pekan kondom ini. Nah, disinilah seringkali masyarakat itu belum mendapat informasi yang benar. Apa sih masalahnya? Begitu. Tetapi lalu sudah hebat. Kalau Pak JK dulu. Pak JK dulu adalah ketua Komisi Penanggulangan AIDS. Dia berikan petunjuk pada saya. Dia katakan begini. Orang bersina, itu dosa. Kalau dia bersina dan menularkan penyakit, dosanya double. Kalau ibu dokter, maksudnya saya, ibu dokter tahu bagaimana mencegah satu dosa itu, lakukan. Maka kita mengajurkan penggunaan kondom di tempat-tempat berisiko. Di tempat-tempat pelacuran. Bukan di sekolah. Walaupun kita tahu bahwa di sekolah terjadi. Dan mereka mensponsori dengan tujuan bisa mendapat lebih banyak perokok. Akibatnya, makin lama makin... Jumlah perokok di kalangan orang dewasa Indonesia mencapai 61,4 juta jiwa. Atau 36,1% dari total jumlah penduduk. Hingga saat ini, jumlah perokok Indonesia adalah yang terbanyak ketiga di dunia setelah China dan India. Lebih dari 97 juta jiwa bukan perokok terpapar asap rokok setiap harinya, baik di rumah maupun di tempat umum. Negara mencatat biaya kesehatan yang harus keluar akibat penyakit turunan merokok mencapai 1,9 triliun rupiah per tahun. Penyakit diantaranya penyakit pernafasan akut, jantung koroner, kanker, dan gangguan pada kandungan atau janin. Gara-gara kebiasaan merokok terjadi kematian jumlahnya tidak kepalang tanggung. 200 ribu orang setahun. Kematian hampir 200 ribu orang ini telah terjadi setiap tahun. Sedang terjadi tahun ini bakal terus terjadi tahun-tahun yang akan datang. Kecuali kita mengendalikan konsumsi rokok. Sejak 1999, pemerintah telah menetapkan sejumlah aturan terkait kawasan tanpa rokok dan pengaturan iklan rokok di media elektronik, cetak, hingga media luar ruang. Kebijakan terbaru pengandalian dampak tembakau lahir pada masa kepemimpinan Nafsi Amboy sebagai Menteri Kesehatan. PP no.109 tahun 2012 mempertegas pentingnya peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok. Sekarang dengan PP yang baru, itu peringatan kesehatannya menjadi pertama bergambar, artinya menggunakan gambar selain dengan tulisan, juga letaknya di depan dan di belakang sebesar 40%. Harapannya, kebijakan ini dapat mengurangi minat merokok masyarakat dan menekan jumlah perokok baru. Pada tahun 2014 ini, setiap produsen rokok akan mulai diwajibkan untuk memasang peringatan bahaya rokok yang bergambar pada setiap kemasan rokok. Ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah No.109 tahun 2012 tentang pengamanan, bahan-bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Kali ini, Tim Satu Indonesia telah menyiapkan satu buah sampel kemasan rokok yang telah dilengkapi peringatan bahaya rokok yang bergambar. Kemudian, kami akan berupaya merekam reaksi dan tanggapan dari para konsumen rokok tatkala mereka untuk pertama kalinya melihat peringatan kesehatan bergambar ini. Tidak berapa ini? Kok kaya gini? Kalo merobok nanti kaya gini? Wah, gak jadi lah. Tidak berapa ini? Baru nih. Tadi waktu beli tadi, terus lihat gambar yang tadi, gimana itu? Kaget saya. Biasanya kan gak ada gambar kaya gitu. Tadi begitu lihat gambarnya, kaget nggak jadi saya pilih deh. Gak ada di beli? Iya. Kenapa gak ada di beli? Takut juga sih. Takut juga? Iya. Takutnya kaya gitu. Ya kaget juga sih sebenarnya. Kalo lihat gambar kaya gitu, pengen berhenti ngerokok gak? Kalo untuk sekarang sih enggak ya, karena kita udah biasa mungkin lihat iklan-iklan gitu. Tapi kalo untuk mengurangi efek jangka panjang mungkin ada keinginan untuk berhenti. Enggak, ngeliat covernya serem ya. Emang covernya gimana? Apa sih kaya orang penyakitan gitu, efek dari ngerokok mungkin. Kayaknya masih mau lanjut ngerokok sekarang ngeliat itu? Jujurnya sih sebenarnya aku udah sering lihat itu. Rokok di Malaysia kaya gitu juga kan? Iya. Ya udah biasa aja. Kembali di satu Indonesia. Kalo ngomongin yang satu ini, Bu Nav pasti semangat luar biasa tentang rokok. Merokok. Iya, Bu Nav. Padahal kan mungkin banyak juga keluarga Bu Nav yang merokok juga ya. Nah, banyak. Terus kemudian bagaimana Bu Nav? Ayo jangan merokok. Caranya gimana supaya mereka kapok dan tidak merokok lagi? Sulit. Tidak mudah. Tidak mudah. Oleh karena justru kenapa kita mengatur sekarang adalah karena yang ada dalam tembako itu adalah saat adiktif. Jadi waktu Undang-Undang 36 tahun 2009 itu tentang kesehatan itu diterbitkan salah satu pasal yang hampir hilang. Itu menyatakan bahwa saat yang ada dalam tembako itu adalah saat adiktif. Nah saat adiktif ini kan hanya ada empat. narkotika, psikotropika, alkohol atau miras, dan saat adiktif yang ada dalam tembako. Ini satu-satunya yang belum diatur. Jadi di sini lagi terjadi salah pahamnya itu. Disangkanya bahwa ini akan merugikan petani tembako. Padahal sama sekali atau tidak. Yang diatur dalam PP ini adalah konsumsi tembako. Yang mempunyai dampak negatif pada kesehatan. Kedua adalah dampak asap rokok. Karena asap rokok ini menyebabkan polusi. Polusi ini ternyata sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa dia itu berpengaruh pada kesehatan manusia. Karena polusinya ini. Oleh karena itulah. Dan karena saya sendiri berpengalaman. Ada keluarga saya yang merokok dan meninggal karena kanker. Ada yang perokok yang menjadi stroke. Ada yang serangan jantung. Kayak misalnya ada acara musik. Atau acara olahraga. Yang bahkan mungkin sifatnya internasional itu sponsornya banyak rokok gitu. Nah itu gimana dong untuk penyebatannya itu? Pertama mereka yang punya duit. Dan mereka mensponsori dengan tujuan. Bisa mendapat lebih banyak perokok. Akibatnya makin lama makin banyak yang merokok. Dia makin untung. Ibu pernah mendapat semacam intervensi gitu misalnya dari si perusahaan rokok itu gitu? Secara langsung tidak ya. Secara langsung tidak. Tetapi karena saya juga biasa di luar negeri. Saya melihat apalagi saya dulu di WHO. Dan saya tahu bahwa pada tahun sekitar 2000-2003 pergantian milenium. Sebenarnya sudah dari seluruh dunia melapor pada WHO. Bahwa ini ada epidemi baru. Dimana yang tadinya yang dunia hadapi adalah penyakit-penyakit menular. Seperti diare, sakit paru-paru dan sebagainya TBC. Itu beralih menjadi yang disebut penyakit tidak menular. Yaitu kanker, stroke, serangan jantung dan sebagainya itu gagal ginjal. Nah lalu WHO sebagai badan kesehatan sedunia. Itu kami melakukan penelitian-penelitian di seluruh dunia. Dan memang sebagian besar itu disebabkan oleh sat yang ada dalam tembako tersebut. Maupun dari asap rokok. Itu sudah terbukti secara ilmiah di seluruh dunia. Sehingga waktu itu WHO mengundang negara-negara anggotanya termasuk Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia itu termasuk salah satu penggagas loh. Dari Framework Convention on Tobacco Control, FCTC. Waktu itu delegasi Indonesia dengan beraninya mengatakan bahwa kita harus mengatur ini. Kita tahu bahwa ini berbahaya untuk kesehatan masyarakat. Ini harus diatur. Maka memakan waktu sekian tahun, tiga tahun. Perundingan yang disebut Intergovernmental Negotiation Body. Dimana Indonesia sebenarnya memegang peranan yang sangat penting. Tapi kalau cara sederhananya ini, aku pengen tahu aja sih. Cara sederhananya Bunaf untuk kemudian menyadarkan orang stop untuk merokok. Apa Bunaf? Paling efektif harusnya dikasih tahu seperti apa? Kita ada bukti bahwa orang mampu untuk berhenti kalau dia mau. Bulan Ramadhan kemarin, kita tahu bahwa orang yang berpuasa mempunyai cukup tekat untuk mengatakan sepanjang hari saya tidak makan, tidak minum, tidak merokok dan sebagainya. Bisa ya. Bisa. Mengapa tidak sesudah itu? Nah, ini adalah hal-hal. Memang ada cara, misalnya ada cara totok, cara apa, dengan counselling. Tetapi pada umumnya, orang bisa berhenti hanya dengan tekat mau berhenti. Saya setuju ketika orang berhasil berhenti merokok itu sebuah prestasi ya Bu ya. Betul. Saya banyak ngobrol sama Bunaf ini memberi pelajaran bahwa yang namanya hidup itu adalah sebuah pengabdian yang tanpa akhir. Ya nggak sih Bu, lagian yang namanya hidup itu kayak akan sia-sia kalau kita tidak mengabdi. Dan itu didapat dari kisah-kisahnya Bu. Luar biasa. Terima kasih Bunaf. Sekian Satu Indonesia kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!